Suka cinta hari ini Amin Haleluya puji Tuhan Kita bersyukur hari ini Kita boleh beribadah bersama-sama Dalam kasih anugerah Tuhan Suka cintanya Tuhan Pasti melimpah atas kita Amin Bapak Ibu, silakan kita semua Untuk bersalah terduk Waktunya kita secara beribadi Kita mau membicarakan hati kepada Tuhan Biar kiranya Berkat-berkat yang Tuhan sudah kasih Dan Tuhan siapkan untuk dapat kita Terima kasih anugerah bagi ini Mari kita berdoa Terima kasih 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 Terima kasih. 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 Senang boleh kami lewati bersama Tuhan. Dan Tuhan untuk menjadikan kekuatan kami sampai hari ini. Kami boleh mendapatkan kebaikan Tuhan selantian sendiri. Dan biar kalau hari ini kami datang ke rumah Tuhan. Kami membutuhkan Engkau untuk mengisi hati kami dengan kebenaran firman-Mu. Dan firman-Mu yang akan menjadi memimpin kami, mengarahkan kami. Yang akan memandu langkah-langkah kami. Sehingga kami boleh tetap dalam kehendak dan perancangan Tuhan. Di dalam hidup kami. Tuhan kiranya Kau mengurapi hambamu. Bapak pendeta selamat riadir. Yang Tuhan sudah persiapkan untuk memberkati kami malam pagi hari ini. Tuhan mengurapi, Tuhan jamah kami sekalian. Dan kami boleh menikmati berkat-berkat sepanjang firman Tuhan disampaikan. Terima kasih Tuhan kami membuka hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Alleluia. Amin. Silahkan duduk. Saya bersilakan kepada hambanya, Bapak pendeta selamat untuk menuju ke depan. Selamat pagi semuanya. Selamat sehat semuanya, Bapak ibu. Hari ini adalah hari yang sangat bersuka cerita. Kenapa hari ini sangat bersuka cerita, saya katakan. Karena Bapak ibu semua, jemaat di tempat ini, sudah mengadakan doa selama 10 hari. Dan hari ini merupakan hari Pentecostal. Hari pencurahan roh-urus. Kalau berdasarkan kalender gereja ya. Bapak ibu, saya tidak tahu seberapa jemaat yang ikut dalam doa sepanjang 10 hari. Untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita membaca. Satu kebenaran firman Tuhan dari kejadian. Kitab kejadian pasal yang ke-41. Kita baca kitab kejadian pasal yang ke-41. Tidak usah panjang-panjang, mari kita baca satu kebenaran firman Tuhan. Dari kejadian pasal 41 ayat yang ke-38. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-38. Saya bacakan untuk Bapak ibu semua yang sudah menemukan firman Tuhan. Lalu berkatalah firman kepada para pekawe-nya. Mungginkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh-alat. Sekali lagi saya baca ayat ini. Lalu berkatalah firman kepada para pekawe-nya. Mungginkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh-alat. Bapak ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Ketika Bapak ibu dan saya membaca kebenaran firman Tuhan tentang kisah Yusuf. Kisah Yusuf. Saya tidak tahu seberapa Bapak ibu sudah membaca tentang kisah Yusuf. Kisah Yusuf itu adalah dari kejadian pasal yang ke-37 sampai dengan pasal yang ke-50. Di situ saya membaca kebenaran firman Tuhan saya sebagai orang awam, saya sebagai orang Kristen yang biasa-biasa saja. Saya timbun pertanyaan Bapak ibu. Ketika membaca kebenaran firman Tuhan, ya saya timbun begini pertanyaan saya. Kapan Yusuf belajar atau mengenyam pendidikan secara formal? Ketika usia 17 tahun, dia keluar dari rumah, ayahnya, kemudian dia menengok saudara-saudaranya yang sedang membalakan kambing domba di padat buru. Setelah itu, dia tidak ketemu lagi dengan orang tua dan saudara-saudaranya. Itu pertanyaan saya yang pertama. Kapan Yusuf mengenyam pendidikan? Yang kedua, pertanyaan saya sebagai orang Kristen awam, saya menempatkan diri sebagai seorang Kristen awam. Dari mana Yusuf punya hikmat, punya pengetahuan yang begitu brilian, yang begitu jenius mengatur ekonomi di Mesir? Kira-kira dari mana? Dan pertanyaan saya yang ketiga, yang saya tanyakan dalam diri saya, mengapa Allah mengizinkan Yusuf harus menjadi seorang pembantu rumah tangga? Atau menjadi asisten rumah tangga? Itu pertanyaan saya. Dan itulah pikiran-pikiran yang muncul dalam pertanyaan saya, saya tidak menempatkan diri saya orang Peter, saya tidak menempatkan diri saya sebagai seorang Teorok, saya tidak menempatkan diri sebagai seorang Mamba Tuhan. Tapi saya menempatkan diri sebagai seorang Mamba Tuhan, ketika membaca kebenaran Firman Tuhan, pikiran ya, pikiran seperti ini muncul. Apalagi Firman, Firman sebagai seorang Mamba Tuhan, dia berpikir begini, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan Noam? Mungkin tidak, kira-kira. Nah saudara-saudara yang saya kasihi, sekarang kita sedang memperingati masa-masa pencurahan roh kudus. Di mana roh kudus itu kita peringati saat ini, lalu siapa roh kudus itu? Yang menjadi pertanyaan. Kalau Bapak Ibu membaca sebuah kebenaran Firman Tuhan, siapakah roh kudus itu? Roh kudus itu adalah rohnya Allah Seri. Roh yang keluar dari Bapak, yaitu di dalam Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-16. Roh yang keluar dari mulut Bapak, roh yang menyertai kehidupan untuk selama-lamanya Yohanes pasal 14, ayat yang ke-16. Roh kudus itu oklum, satu pribadi Bapak. Roh kudus itu memiliki apa? Sesu kekuatan, memiliki kekuasaan, memiliki keperkasan yang sangat luar biasa. Dan roh kudus itu memberikan apa? Memberikan kewibawaan, memberikan otoritas, memberikan hak, memberikan kebenaran kepada siapapun yang dikendaki. Termasuk Bapak, Ibu, dan saya. Itu roh kudus. Nah Bapak, Ibu, yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Cuma yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ketika kita memperingati tentang pencurahan roh kudus. Hari ini adalah tempat hari yang kelima buku. Disitu dikatakan sebuah kebenaran firma Tuhan. Mungkin kita mendapat orang yang seperti ini. Seorang yang penuh dengan roh Allah. Roh kudus atau roh Allah itu sama. Nah, ada beberapa yang bisa kita belajar berkaitan dengan pencurahan roh kudus itu berdasarkan dari kisah Yusuf. Yang pertama Bapak, Ibu, kita belajar apa? Roh kudus itu memberi kemampuan untuk bertahan menghadapi kesulitan hidup. Sekali lagi saya ulang. Roh kudus memberi kemampuan untuk bertahan dalam menghadapi kesulitan hidup. Contohnya Bapak, Ibu. Contohnya Yusuf itu dibenci oleh saudara-saudaranya. Dari mana kita lihat? Mari kita lihat kejadian pasal 37 Bapak, Ibu. Kita lihat kejadian pasal 37. Kita tidak usah baca semua. Kejadian pasal 37 ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Kita kata mungkin apa? Saudara dan saya belajar bersama-sama firma Tuhan ya. Ayat yang keempat. Saudara ketemu apa? Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya, maka ayatnya lebih mengasih Yusuf dari semua saudara-saudaranya. Ketemu di situ apa? Maka apa? Kata apa? Bencilah. Ketemu kata bencilah. Bapak Ibu, dia lagi. Ayat yang kelima. Ayat yang kelima bagian yang terakhir. Kejadian pasal 37 ayat yang bagian yang terakhir. Di situ ketemu kata apa? Benci. Lebih benci lagi. Artinya apa? Intensitasnya terus naik. Pertama bencilah. Yang kedua lebih benci lagi. Ayat yang ke-8. Pasal 37 ayat yang ke-8. Bapak Ibu akan kata apa-apa lagi. Sebab? Makin benci. Makin benci. Ya. Makin benci. Jadi Bapak Ibu ketika membaca di situ. Dia, apa, saudaranya makin benci lagi. Jadi roh kudus itu memberikan kemampuan untuk bertahan penghadapi apa? Penghadapi keadaan yang sulit oleh saudara-saudaranya. Bencilah. Lebih benci. Makin benci lagi. Meningkat. Bagaimana kalau di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah saudara-saudara dibenci oleh saudara-saudaranya? Enak. Enak. Suami tidak bicara kepada istri satu hari saja atau satu jam saja. Menderita. Tidur. Tidur, katanya. Ilu. Dibenci. Benci lagi. Makin benci lagi. Kenapa Yusuf bisa? Ya. Dibenci oleh saudara-saudara. Dia punya visi. Dia punya mimpi dari Allah. Tapi saudara-saudaranya justru menolak. Saudara-saudaranya justru tidak suka. Makanya apa? Keselamatan diberikan kepada bangsanya Yusuf. Tetapi bangsanya sendiri itu menolak. Kata Rasul Paulus dalam Roma pasal 10 ayat yang 12 dan 13. Dikasih oleh kapuhan. Tapi ditolak. Setelah Yusuf dibenci lalu apa? Setelah dibenci dia dimasukkan ke dalam sumur. Lebih menderita lagi. Kalau benci dia sudah benci. Ini sebuah tindakan lagi dimasukkan ke dalam sumur. Pasal 37 ayatnya ke 22 ya. Lebih sakit lagi. Setelah dimasukkan ke dalam sumur dia apa? Dia dijual oleh saudara. Dijual oleh saudara-saudaranya. Dijual kemana? Ke Mesir. Lebih jauh lagi. Sudah dibenci. Dimasukkan ke dalam sumur. Kemudian dijual. Saudara-saudaranya itu menurut saya hadir sangat keterlaluan. Setelah dijual. Dia bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Sebagai asisten rumah tangga. Lalu apa? Dia dimasukkan ke dalam penjara. Karena apa? Divitnah oleh istri Potipar. Sudah lo bayangkan. Mudah. Enak. Tidak enak. Sangat menyakitkan. Pasti sangat menyakitkan. Kenapa Yusuf aku bertahan? Fir'on berkata. Mungkinkah aku menemukan orang yang penuh dengan roh warna? Mungkin tidak. Jadi roh kudus itu memberi kemahuan untuk bertahan dengan kita seluruh. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu. Yang kedua. Roh kudus itu memberikan kecerdasan. Memberikan kesempatan di penjara untuk tanpa belajar. Di penjara enak kan? Siapa yang membeli penjara katanya? Teman saya mengatakan begini. Sudara selama hidup sudara. Jangan ketemu tiga hal ini. Satu apa? Berurusan dengan polisi. Yang kedua berurusan dengan hukum. Dan yang ketiga berurusan dengan rumah sakit. Tiga hal ini. Ini sedara. Dia sudah di penjara. Di apa? Dia memiliki kecerdasan. Dia memiliki penuhan. Dia memiliki kesempatan. Tempat untuk belajar. Saya mau tunjukkan. Cerdasnya di mana? Cerdasnya Yusuf di mana? Ya. Cerdasnya Yusuf di mana? Bapak Ibu Sudara. Cerdasnya Yusuf. Ketika dia menghadapi godaan seksual. Ketika dia menghadapi godaan seksual. Dia melahirkan diri. Contoh ini. Kejadian pasal 39 ayat yang ke-10. Kejadian pasal 39 ayat yang ke-10 dikata. Walaupun dari hari ke hari. Perempuan itu membujuk Yusuf. Dia tidak mendengarkan bujukan itu. Untuk tidur di sisinya. Dan bersetubuh dengan dia. Sudara saya mengatami. Saya ini laki-laki normal. Bukan tidak normal. Saya laki-laki normal. Kalau saya diganggu wanita. Ini loh yuk. Dari hari ke hari dikucuk. Pak, mas. Ayu dong. Kamu cantik. Kamu enak. Kamu itu orang yang apa rendah hati. Terus menerus tiap hari. Bisa gak saya jatuh? Bisa. Saya laki-laki normal. Bukan laki-laki tidak normal. Saya bisa jatuh. Saya tidak mengatakan. Saya tidak bisa jatuh. Ini Yusuf. Diganggu tiap hari. Dibujuk tiap hari. Dirang. Dirang. Mas Yusuf. Mas Yusuf cantal. Mas Yusuf ganteng. Mas Yusuf baik. Mas Yusuf rajin. Tapi kecerdasan Yusuf. Ketika dia menghadapi gangguan apa? Gunakan seksual. Dia pergi. Melarikan diri. Bukan dia di tempat. Bukan dia mempergunakan kesempatan dengan kesempitan. Dia berguna. Tapi dia pergi melarikan diri. Itu tanda orang cerdas. Hayu anak-anak muda sekarang. Video porno itu ada di mana-mana. Sedangkan mau tetap dengan gambar. Dengan video porno-porno begitu. Atau sedang memelarikan diri. Anak-anak yang belum waktunya. Nonton film video-video porno. Itu merusak kecerdasannya. Yang tadinya harusnya pintar. Yang tadinya harus cerdas. Yang tadinya dia hebat. Tapi mengalami gangguan. Saya pernah pelayanan di daerah Corotengaputara sana. Daerah Pati, daerah Juana. Ada 100 anak peraturan. 75. Itu semuanya sudah pernah nonton video. Berikan sebenarnya. Yusuf. Roh kudus memberi kemampuan. Pertahan. Dia memberi kecerdasan. Menghadapi godaan. Sekolah dia tinggi. Yang ditetapkan. Dia melarikan diri. Dia dipakai. Dari tempat diri. Karena malah alasannya. Di dalam kejadian pasal yang ke-39. Ayat yang ke-8. Dikatakan apa? Bahkan di rumah ini. Tidak ada yang lebih besar daripada itu. Dia katakan. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini. Dan berbuat dosa terhadap Allah. Berbuat dosa terhadap Allah. Bapak-Ibu segera. Anak-anak muda ya. Anak-anak muda sekarang. Sering kali memulihkan pendeta. Sering kali memulihkan hamba Tuhan. Kenapa? Tiba-tiba datang. Kepandeta. Pak. Boleh gak saya diberkati? Kenapa minta diberkati? Sudah tanam saham buah. Sudah tanam saham buah. Pendeta ini jadi fungsi. Kalau gak diberkati. Dia lari. Diberkati pendeta harus bertanggung jawab pada Tuhan. Ini dia. Jadi. Ketika menghadapi gambut goda. Kita mau lari. Atau kita mau dilip. Firman Tuhan yang ngomong loh. Harus melarikan diri. Bukan diam di tempat. Bukan cari kesempatan dalam kesimpitan. Itu Yusuf. Anak-anak muda sekarang. Itu tantangan. Anak-anak muda sekarang diberdasarkan penelitian. Kurang lebih 70 persen hasilnya. Ini yang terjadi. Kenapa? Mana sejarah? Salah satu. Sudah. Sudah. Sudah ngontong. Hal-hal yang belum. Sudah. Kemudian apa? Yusuf bukan hanya cerdas dalam menghadapi. Dalam menghadapi. Apa? Tapi disitu ketika Yusuf ada di penjara. Dipercayakan kepada Yusuf itu tahanan-tahanan raja di kurung. Siapa tahanan-tahanan raja? Kalau tahanan-tahanan raja di kurung itu bisa politikus, bisa menteri, bisa jaksat, bisa hakim, bisa polisi, bisa petugas. Pertugas di UN, perpajakan semua. Dari situlah ketika Yusuf ada di penjara. Dia belajar, dia mengorek, dia interview, dia tanya. Yusuf, bagi Yusuf penjara itu bukan sesuatu membuat dia menjadi apa. Ya sudah lah saya, saya di penjara, saya pasrah saja. Tapi Yusuf aktif, Yusuf proaktif belajar dari sini. Karena disitu tahanan-tahanan raja. Tahanan-tahanan raja itu banyak. Dan tahanan-tahanan itu dipercayakan kepada Yusuf. Kesempatan bagi Yusuf untuk wawancar. Kesempatan bagi Yusuf untuk interview. Kesempatan bagi Yusuf untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman. Selup-selup bagaimana pemerintahan itu, saudara. Kalau kita membaca di dalam pasal yang ke-40, saudara. Pasal 40, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 disitu dikatakan jelas sekali. Jadi disitu ketika pada waktu itu, Yusuf datang dilihat bahwa mereka bersusah hati. Dia perhatikan orang. Di penjara dia memperhatikan orang. Di penjara dia belajar. Di penjara dia menggali ilmu. Di penjara dia cari pengalaman. Di penjara dia interview kepada orang. Jadi roh kudus itu memberi kemampuan. Memberi kecerdasan. Dan kalau kita lihat disitu. Yusuf apa? Bukan hanya dari mereka. Tapi. Kalau yang penjara-penjara namanya apa sih? Sebil. Ketika Yusuf dipercayakan menjadi apa? Menangani orang-orang yang di penjara. Yusuf ini apa? Menggali mencari kasus-kasus membuka dokumen-dokumen. Asif-asif apa yang terjadi tentang pemerintahan. Sehingga apa? Yusuf nanti begitu keluar. Dia punya ilmu. Dia punya gagasan. Dia punya visi. Jadi sekalipun sulit. Sekalipun tidak mudah. Tapi Yusuf. Bisa belajar. Jadi penjara bagi Yusuf adalah tempat. Arena dia. Mendapatkan. Dia belajar. Jadi roh kudus itu memberikan kemampuan. Memberikan hikmat. Memberikan kecerdasan. Itu Bapak Ibu. Yang ketiga ya. Yang ketiga. Yusuf itu apa? Dia mengalami transformasi dalam hidupnya. Dia mengalami perubahan dalam hidupnya. Bapak Ibu saudara kalau kita membaca di dalam pasal yang ketiga puluh tujuh. Ayat yang ketiga. Di situ Yusuf adalah anak yang disayang. Yusuf adalah anak yang dimanjang. Yusuf diberikan apa? Baju yang maha indah. Oleh ayahnya sehingga membuat cemburu. Dari sudara-sudarnya. Tapi sudara. Ketika dia jauh dari orang tuanya. Apa yang diragukan Yusuf? Ketika dia dicubah. Di rumah istri Patipar. Dia menjadi asis dari rumah tangga. Dia menjadi pembantu rumah tangga. Artinya apa? Dari anak yang dimanjang. Dari anak yang disayang. Dari anak yang punya jubah yang mati. Dia rela melakukan pekerjaan yang berendah. Dia rela apa? Renjah hati. Akhirnya apa sudara? Sekalipun ini yang masuk dalam akidat Tuhan. Tapi Yusuf mengalami sebuah transformasi dalamnya. Coba sudara. Kalau sudara punya anak. Sudara punya anak. Anak yang dimanjang. Anak yang disayang. Akhirnya tidak menghasilkan apa. Saya mengatakan begini ya. Orang tua. Orang tua yang terlalu memanjangkan anaknya. Ketika mendidik anaknya. Suatu saat besar nanti kalau anaknya besar. Dia akan memperbudak orang lain. Dia akan memperbudak orang lain. Buktikan perkataan saya. Buktikan. Anak yang dididik di manjang. Anak yang hidupnya disayang-sayang. Bukan berarti kita tidak boleh memanjakan anak. Kita harus tahu apa dimanjakan dan apa ini. Terlalu besar nanti akan memperbudak orang lain. Tuhan yang mendidik di usul. Malami sebuah transformasi kehidupan. Perubahan hidup. Dia rendah hati. Akhirnya pak. Ketika dia nanti menjadi pemimpin. Dia bukan pemimpin yang sombong. Dia bukan pemimpin yang tinggi hati. Tapi dia pemimpin yang rendah hati. Yang menghargai orang lain. Yang tidak menjadi sombong. Dan siapa yang membuat seperti itu. Inilah karya roh kudus. Yang memubah jalan hidupnya. Roh kudus diberikan. Roh kudus dicurahkan. Kepada setiap orang percaya. Untuk mengalami transformasi dalam hidupnya. Kalau orang tidak pernah mengalami transformasi dalam hidupnya. Pertanyaan saya. Sudahkah dia dipenuhi roh kudus? Sudahkah dia dipimpin roh kudus? Kalau ibadah saja harus disuruh-suruh. Eh ini hari minggu besok ibadah. Harus disuruh-suruh. Sudah hari minggu itu hari kemenangan. Dan kita wajib untuk merayakan hari kemenangan. Setelah kita merayakan hari kemenangan lewat ibadah ini. Kita boleh santai. Kita boleh relax. Hari minggu itu apa? Otak magar untuk Tuhan. Jadi kalau orang yang dipimpin oleh roh kudus. Olayah hidupnya dipenuhi oleh roh kudus. Tidak usah disuruh-suruh secara otomatis. Dia melakukan. Saya datang ke gereja itu apakah saya cuma 3D? 3D atau 4D? Tadi makin. Tadi makin. Duduk diam dalam. Roh kudus yang memimpin hidupmu. Dia akan memberikan sebuah minimal satu. Kalau dia minimal satu talenta. Dan talenta itu sudah harus bergunakan untuk Tuhan. Kalau sudah tidak bergunakan untuk Tuhan. Tadi diambil lagi itu sama Tuhan. Lalu. Saya cuma bisa jadi penerima tamu. Tidak apa-apa. Pak, saya bisa berdoa. Tidak apa-apa. Pak, saya bisa menyambung. Bisa apa-apa. Tidak apa-apa. Itu untuk Tuhan. Saya sering. Kalau orang. Yang hidupnya dipimpin oleh roh kudus. Masa ke gereja. Baru disuruh-suruh. Layangan. Gereja ini milik Tuhan. Bukan milik gembala. Supaya bisa nyanyi. Nyanyi ini bagus. Saya kalau pelayanan Bapak Ibu. Dia orang tua yang rambutnya tidak putih. Dia mau jadi. Sikat di sini saya bangun. Mau jadi apa lagi. Jadi BN. Dia sudah tua. Saya pernah keseluruhan. Tidak apa itu. Gunung lagu itu. Si mbah-mbah. Nyanyinya semangat. Tunggung tangan luar biasa. Aja nyanyinya. Ayo mbah goyang. Goyang goyang. Kita yang masih. Apa. Masih muda-muda. Kita masih diberi umur. Tapi dengan Tuhan pri. Dengan Tuhan pri. Jujur. Pri pastu. Pri pelayangan. Bapak Ibu dipimpin Tuhan. Dipimpin roh kudus. Yusuf ini mengalami transformasi. Pikirkan. Renungan baik-baik. Saat ini kita. Di masa-masa pencuran roh kudus. Hari ini tepat 50. Hari yang terlima. Saya menyampaikan tujuh hal-tujuh hal. Itu berarti adalah. Angka kesempurnaan. Jadi tadi saya sampaikan. Sudah tiga. Jadi yang pertama. Roh kudus memberikan. Kemampuan untuk bertahan. Yang ketiga. Roh kudus memberikan. Kecerdasan dan peluang. Untuk belajar di penjara. Dan Yusuf mengalami transformasi. Yang keempat. Saya sampaikan. Roh kudus itu. Menaikkan status sosial. Atau derajah. Bapak Ibu. Saya kata. Kenapa roh kudus. Apa. Dalam pikiran saya. Kenapa Tuhan. Menaikkan status. Atau derajah Yusuf. Sudah lah. Kami sudah lah. Biasanya melihat. Dalam kehidupan masyarakat. Biasanya. Mantana rapi dana. Pada umumnya. Ketika sudah bebas. Dan kembali. Kelindungan masyarakat. Diterima. Susah. Kenapa. Karena. Sudah cacat perilakunya. Sudah cacat perilakunya. Tapi sebenarnya. Ketika kita lihat. Belajar dari Yusuf. Yusuf masuk penjara. Saya katakan. Bukan karena kriminal. Bukan karena kejahatan. Tapi karena dipintar. Perbeda dengan Yusuf. Dia seorang mantana rapi dana. Tapi begitu dia keluar. Ketika Juru minum. Itu ingat. Ketika kamu nanti. Keluarga. Ketika kamu nanti. Sudah sukses. Ingatlah. Dua tahun dilupakan. Oleh. Junu binum itu. Tapi Tuhan. Tidak pernah rale. Kepada janji. Tuhan. Tidak pernah rale. Kepada janji. Jadi segala. Ketika Yusuf. Ada di penjara. Kondisi penjara. Seperti apa? Coba kita lihat. Masmur 105. Masmur 105 ayat yang ke-17. Kita lihat sama-sama. Masmur 105 ayat yang ke-17. Coba kita lihat. Di sini apa? Masmur 105 ayat itu. Diutusnya lah seorang mendaulir mereka. Yaitu Yusuf yang dicual menjadi budak. Ayat yang ke-18 nya. Ayat yang ke-18 nya. Masih 105 ayat ke-18. Apa katanya? Mereka. Mereka mengimpe kakinya dengan apa? Pelanggu. Pelanggu itu apa? Pelanggu. Pelanggu ya. Jadi dia di penjara. Lehernya dimasukkan. Apa katanya? Besi. Jadi lehernya ada besi. Kakinya ada belanggu. Kira-kira orang di penjara. Jalanya bagaimana? Susah ya? Susah. Susah. Itu ketika Yusuf di penjara. Berdasarkan masmur 105. Nah saudara, coba kita baca. Kembali kepada kejadian. Kejadian pasal 41 ayat yang ke-45. Kejadian 41 ayat yang ke-45. Sesungguhnya peban itu menanggalkan cincin meternya dari jarinya. Dan mengenalkan pada jarinya Yusuf. Dipakaikannya kepada Yusuf. Pakaian dari kain yang halus. Dan digantungkan apa katanya? Kalau emas di lehernya dari kain apa? Besi yang begitu berat. Kaki yang diperlenggu. Sekarang dia naik. Statusnya menjadi seorang pengusaha. Diganti dengan kalung emas. Bukankah? Itu adalah menaikkan status. Dari orang mantan lara pidana. Dia menjadi seorang penguasa. Nah saudara. Ketika Firmor mengalungkan. Untuk mengalungkan. Kalung emas memberikan baju yang telah cincin. Sebagai otorita. Sebagai kuasa. Adakah pejabatnya yang lain diri? Padahal Yusuf itu minoritas tuh. Dia minoritas. Dia satu-satunya orang yang percaya pada Tuhan di Mesir. Tapi pegawai-pegawainnya tuh gak ada yang protes. Ketika Yusuf dipilih. Dan dia mantan lara pidana. Sudah belajar dari Yusuf. Belajar dari Yusuf. Dia dinaikkan status. Kita itu siapa sih sebenarnya? Kita ini orang brengsek. Coba angkat tangan yang mengatakan kita ini orang baik-baik. Ada gak? Ada gak? Berani gak angkat tangan? Kita ini orang brengsek. Kita ini orang bublok. Kita ini orang jahat. Kita ini orang patut di muku. Masuk ke mata. Tapi status kita. Yohan 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya dikudinya apa? Kuasa. Supaya menjadi anak-anak alat. Status kita itu berubah. Status kita itu dinaikkan oleh Tuhan. Itulah siapa yang bisa membuat seperti itu? Itu roh kudus. Ya. roh kudus. Kenapa? Dulu mantan dosen saya mengatakan. Kenapa banyak gereja-gereja ditutup? Kenapa banyak gereja-gereja dibakar? Kenapa banyak gereja-gereja dihabar? Misalnya dosen saya mengatakan. Karena gereja punya keistimewaan. Gereja punya roh kudus. Yang tidak dimiliki oleh orang lain. Sehingga orang membuat cemburu. Membuat orang iri. Saya tadi malam ngomong sama Pak Kembala. Neraka itu termasuk kasih karunia Tuhan gak? Neraka itu termasuk kasih karunia Tuhan gak? Dan semua orang berubah-rubah pingin ke surga kok. Surga ambil pingin ke surga. Lalu kalau orang yang tidak masuk ke surga mau ditaruh di mana? Mau ditaruh di awam-awam. Ya gak ada tempat yang nanti jadi bergluyuran kemana-mana. Jadi tenaga diberikan untuk apa? Untuk tempat orang-orang yang tidak mendapat tempat di surga. Itulah tempatnya. Ya. Mau dibuat kemana coba? Kalau orang jadi anak-anak. Sudah punya tempat khusus namanya surga dan alamat itu tidak pernah pindah-pindah. Siapa mau surga? Siapa mau surga? Semua orang pasti mendingin ke surga. Kalau saya tanya siapa yang mau ke neraka? Enggaknya mau ke neraka. Status sosialmu. Status saya. Bagai kalau kita sudah punya status yang baru di dalam Tuhan. Masalah di kita gak ada rasa ingin saya ingin melayani Tuhan. Saya ingin berdua sesuatu untuk Tuhan. Saya ingin bekerja untuk Tuhan. Pelayanan pada Tuhan itu luas. Tidak hanya khutbah di mimbar saja. Berikan apa yang saudara bisa berikan kepada. Punya teman ke waktu pikiran. Tadi malam membayar dua matahari. Ya begitu. Yang kelima Bapak Ibu sekarang. Yang kelima Bapak Ibu. Tuhan memberikan Yusuf. Jika Yusuf berusukan. Itu berorientasi kepada masa depan. Berorientasi kepada masa depan. Itu dalam kejadian pasal 41 ayat yang ke-46. Pasal 41 ayat yang ke-46 Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan sudah. Apa yang kita lihat di sini. 41 ayat yang ke-46. Coba lihat. Yusuf berumur 30 tahun. Masih muda ya. Ketika dia angkat menjadi padana menteri. Orang penguasa. Ketika dia menghadap Fir'an. Lalu. Apa. Raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari hadapan Fir'an. Lalu kemana katanya. Lalu dikelilingi seluruh tanah Mesir. Untuk apa. Dia melusukkan. Dia keluluh dan mengelilingi seluruh tanah Mesir. Untuk apa. Lihat rakyatnya. Tahu lokasinya. Tahu daerah-daerahnya. Kalau Bapak Ibu Saudara berwisata ke satu daerah. Ketulisannya seuruh kemana. Atau mau keluar negeri. Atau keluar daerah. Yang dicari apa. Udin air. Ya. Yang dicari rata-rata kuliner ya. Makan. Beda dengan Yusuf. Ketika dia diajar. Menjadi pergangan menteri orang penguasa. Dia mengelilingi seluruh tanah Mesir. Untuk mempersiapkan saudaranya. Yaitu tanah Gosen. Karena nanti keluarganya. Ketika dia pindah. Dari kanan menuju Gosen. Punya tanah Gosen. Dan tanah Gosen itu adalah tanah yang subur. Tanah yang bayar rumputnya. Untuk peternakan. Daripada saudar-saudaranya itu. Yusuf memiliki orientasi. Yusuf memiliki pandangan ke depan. Dia pergi. Dia keliling. Tidak hanya sekedar keliling. Tapi dia punya tujuan ke depan. Jadi kalau saudara kuliner. Jangan hanya sekedar kuliner makan. Tapi saudara cari kesempatan. Saudara makan di satu tempat. Kok ini enak banget. Apa sih resepnya. Kok cari. Saya pergi ke risata daerah. Daerah di mana. Ini kok bagus. Apa yang bisa saudara bawa pulang. Maling tidak kesan. Nah kesan itu yang dibawa. Nah kesan itu. Kalau roh kudus itu memimpin. Roh kudus itu menuntut. Itu akan membawa satu apa. Satu kehidupan ke depan itu. Seperti apa bagi saudara. Jadi saudara jangan jalan-jalan aja. Tapi tidak pernah tahu apa yang harus saya lakukan. Begitu bapak ibu. Jadi roh kudus itu memberikan sebuah transformasi. Memberikan sebuah perubahan. Tidak pergiasa pergi. Tidak jalan-jalan. Tidak ada sesuatu yang dipelajari. Sudara wisata kemana. Ada sesuatu yang dipelajari. Begitu bapak ibu sekarang. Sekedar. Bukan hanya sekedar. Saya melepas lalah. Saya melepas capek. Saya melepas kerindu. Tidak. Kurang lebih berapa bapak ibu yang pindahkan saya. 70 orang. Lalu ditulis 75. Tapi Yusuf dan keluarganya sudah ada di Mesir duluan. Mempersiapkan masa depan. Mempersiapkan ke depan apa yang harus tidak ada. Makanya ketika dia pergi. Lalu dia akan berbunyi. Melirik. Bapak ibu ada kesempatan. Ada belajar. Ada kesempatan pergi. Pakailah kesempatan diri. Untuk sesuatu yang berbunyi. Untuk sesuatu yang bermanfaat. Sehingga ketika kita habis wisata. Fries. Pikiran kita itu menjadi segar. Apalagi kalau gembala tidak pernah wisata. Kasian. Berikan dia kesempatan. Supaya dia tidak jenuh. Gembala juga manusia kan. Apa gembala dia robot. Dia manusia juga. Perlu reprisis juga. Yang ke-6 Bapak ibu. Yang ke-6 ya. Rauh kudus itu memberikan hikmat. Untuk mengatur strategi ekonomi dan paham. Bayangkan Bapak ibu. Saya katakan Rauh kudus memberikan. Memberikan hikmat. Memberikan kebijaksanaan. Untuk mengatur strategi ekonomi dan paham. Ketika Yusuf datang. Di dalam pasal 41. Pasal 41. Ayatnya ke-47 dan 49. Kejadian pasal 41. Ayatnya ayatnya ke-47 dan ayatnya ke-49. Dan dikatakan. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ketujuh tahun berkelimpahan. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan. Makanan ketujuh tahun berkelimpahan yang ada di tanah masyid. Lalu disimpannya di kota-kota hasil tanahnya. Demikian Yusuf menimbun gandum. Dari mana ini dapatkan gifat ini? Dari mana dapatkan visi? Dari mana dia dapatkan strategi ini? Dari mana dia dapatkan? Ketika dia datang. Dia mempresentasikan visi dan visinya dia dapatkan. Itu di dalam pasal 41 ayat 34-36. Dia presentasikan. Aku punya ide, aku punya gagasan, aku punya bibit untuk mesir seperti ini. Dan itu Yusuf pelajari ketika dia dikenjara. Dia ketemu dengan orang-orang hebat, dia ketemu dengan toko-toko pemerintah, dia ketemu dengan para politiku, dia gali, dia ungkap, dia mawacara pengalamannya, dia ungkap semua. Sehingga begitu dia keluar dari penjara. Dia punya visi dan misi yang sangat jelas dan akhirnya diterapkan. Jadi Bapak Ibu Sudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana mematuhi strategi ini? Itu tidak mudah. Menjadi pemimpin itu bukan menjadi pemimpin yang gampang. Menjadi pemimpin itu sulit. Sangat sulit. Kalau bukan karena visi dan misi dari Pada Tuhan. Ya sudah lah. Saya lah. Contoh saya. Saya aja tidak usah cuman. Saya jadi gembara, saya jadi dosen, saya jadi apa saja ya. Orang itu akan menilai saya. Saya itu seperti ikan dalam akuarium. Kalau saya bajunya bagus, ditanya, Pak, mau ke pesta mana? Kalau saya bajunya celek, dia bilang, ah ini Pak, gembara gak punya duit untuk beli baju. Kalau saya punya mobil bagus, itu Pak Pendid, aku lupa si waktu persempatan. Mobilnya celek, diomong. Lalu saya harus apa? Pandidah juga manusia, gembara jaga manusia. Seperti Bapak Ibu dan saya. Dia juga punya perkumpulan. Dia juga punya perasaan. Punya perasaan. Kalau dia bisa mengatur strategi. Dia punya hibat. Dipresentasikan kepada jembat. Pak, itu gak masuk akal tau. Jangan itu. Lalu kapan jembat ini akan maju? Lalu kapan jembat ini akan berkembang? Lalu kapan jembat ini akan bertumbuh? Sekian tahun, sekian lama, jembat-jembat itu, itu saja. Renungkan dan pikirkan baik-baik. Renungkan dan pikirkan baik-baik. Kapan kapan gereja ini akan maju? Kapan gereja ini akan bertumbuh? Kalau lo kudus memimpi, lo kudus menuntut, lo kudus menguasai hidupmu. Ini demi kemajuan pekerjaan Tuhan. Bukan pekerjaan saya. Bukan pekerjaan jembat. Bukan pekerjaan gembala. Bukan pekerjaan pembuluh. Ini pekerjaan Tuhan. Kalau pekerjaan Tuhan mandat. Berkat Tuhan gak akan turun. Saya percaya berkat Tuhan akan turun. Ketika kita mengerjakan hati-hati. Ketika kita mengerjakan hati-hati. Ya kalau gak ada, orang hidup gak? Orang hidup itu, kalau cuma diem saja. Saya suka ngomong, kalau orang hidup gak punya pengharapan, orang hidup gak punya rasa optik, itu adalah meninggalnya. Meninggalnya. Kasarnya begitu. Jadi Bapak Ibu Sudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ruh Tuhan memintun memberikan strategi. Untuk mengatur ekonomi itu tidak apa-apa. Ekonomi itu menyangkut hajar hidup Tuhan. Sebagai seorang pemimpin. Sebagai seorang pemimpin, kalau saya sebagai seorang pemimpin, saya tidak memikirkan diri saya sendiri. Tapi bagaimana orang yang saya pimpin itu bisa makan. Lebih baik saya sebagai pemimpin, saya gak makan, tapi anak buah saya makan. Itu gak mudah. Tidak mudah. Tidak mudah. Yang terakhir, saya sama kalau sudah terakhir, yang terakhir, roh kudus itu memberi kemampuan kepada Yusuf untuk tidak balas dendam. Sepanjang saya membaca Alkitab, saya pulak-paling, pulak-paling. Saya tidak ketemu Yusuf itu balas dendam. Contoh begini, kira-kira yang waktu memasukkan Yusuf ke dalam penjara, waktu Yusuf sebagai penguasa, ya itu potifar masih hidup gak? Masih berkuasa gak? Dia sebagai potifar itu artinya penjaga keselamatan daripada Raja Mirom. Dia penjaga keselamatannya. Ini istilahnya kalau dia di resep sekarang panglimanya. Potifar itu. Masih hidup gak? Masih berkuasa atau tidak? Masih ada gak? Yusuf sudah punya kuasa, punya jabatan oleh kedua, dia bisa tanggap perintangan. Nah itu potifar. Anggap masalah penjara. Bisa. Tapi dia gak balas dendam. Dia gak lakukan seperti itu. Saya tidak ketemu baca Yusuf balas dengan itu. Sudah lah. Saya yakin. Biarlah hidup saya dipenuhi oleh namanya balas tinggal. Hidup saya dipenuhi oleh sakit hati. Hidup saya dipenuhi oleh rasa kecewa. Hidup saya dipenuhi oleh iri hati. Itu menguras energi saya. Menghabiskan tenaga saya. Buat apa? Saya mau mikirin Pak Gembala. Pak Gembala itu kok jalannya piring terus. Misak punya apa-apa itu. Piring terus. Nah memang dia gayanya begitu kok saya mikirin. Ayah. Mengapa ya Pak Gembala begitu ya? Mengapa ya Pak Gembala begitu? Akhirnya saya menciptakan lagu judulnya Pak. Sama apa? Sama apa judulnya? Bapak Ibu Sudara Yusuf ini dia tidak balas benar tapi apa? Yusuf tahu sini orangnya siapa. Kalau potiwanya pernah menjadi pembangun. Dia pernah menjadi asisten Yusuf. Dia pernah bersama-sama. Mengampuni. Mengampuni orang yang telah memasukkan ke dalam pencet. Ternah tinggal sahabat. Bagi saya Yusuf ini orang yang. Yusuf ini orang yang tidak balas cendam. Yusuf ini orang yang sangat memakai jasa orang lain. Bapak Ibu Sudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Oh kudus. Yang memberi kemampuan. Untuk mengampun. Menepaskan pengampunan itu. Gak mau. Ngomong gak Pak. Pendeta gak Pak. Gembala gak Pak. Amba Tuhan. Aku mengampuni kamu. Tidak mudah. Sakit. Tapi kalau Sudara menyimpan sakit hati terbesar. Dia tidak akan pernah sembuh. Dan itu menguras energi. Kita hanya yang sakit. Tapi kalau Bapak Ibu begitu melepaskan pengampunan. Kemampuan. Kemampuan naik terus. Diberkati Tuhan. Memimpin. Sampai selesai. Bapak Ibu Sudara yang saya kasih dalam Tuhan. Di saat. Kita memperingati sekarang penjualan. Pertanyaan. Buat Sudara dan saya. Pertanyaan. Buat Sudara dan saya. Jangan sampai ketika kita mengalami kesulitan itu. Kita tinggal Tuhan. Apalagi soal jabatan. Soal pacar. Kita tinggalkan Tuhan. Saya katakan. Saya akan katakan. Orang yang karena pacar tinggalkan Tuhan. Saya katakan. Bodoh. Bodoh. Dia akan terjengus ke dalam perangkat. Jangan karena pacar tinggalkan Tuhan. Yusuf sulit. Menghadapi situasi hidup. Tapi dia bisa tetap tetap tahan. Dia bisa tetap tahan. Orang mampu belajar. Mampu sukses. Dan lalu putus. Tuhan memberi kebandian. Tuhan memberi kepintaran. Orang mengalami transformasi itu. Perubahan itu. Itu karena pekerjaan. Pertus. Bukan karena keembatan. Dan kita tahu siapa diri kita. Status kita itu. Tuhan mau menaikkan status kita. Sebagai anak-anak. Kalau kita pergi kemana. Kita orientasi kita. Orientasinya adalah orientasi kepada Tuhan. Yang bermanfaat untuk kita. Dan Tuhan akan memberikan kepada kita. Hikmat. Untuk mengatur termasuk ekonomi dalam keluarga. Sehingga kita dalam keluarga itu. Mengatur ekonomi dengan baik itu. Itu karena. Dan jangan izinkan dendam memuasai hidup kita. Karena itu akan memuras energi dalam hidup. Mari kita berbual. Bapak kami dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak yang kami sembah. Kami tinggikan. Kami akumkan. Kami muliakan. Bapak-bapak dan siang hari ini. Paku menjelaskan ini. Kami sudah kenal firman Tuhan. Kami memberi hati. Pencuran roh kubus. Roh kubus itu membawa perubahan. Membawa transformasi dalam hidup. Tuhan hidup kami seringkali banyak tanda tanya. Banyak tanda tanya. Kami bersyukur Tuhan. Karya roh kudus Tuhan. Bagi hari ini Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang boleh hadir. Baik hadir secara onside maupun secara onlay Tuhan. Bukalah hatimu. Bukalah pikiranmu. Bukalah jiwamu. Ijinkan rohmu yang kudus. Menguasai hidup. Menuntur. Memperbarui. Menasehati. Menegur. Tuhan. 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 Kami seringkali hidup seringkali diperadakan pada kesulitan-kesulitan. Kesulitan apa saja Tuhan. Kami bisa belajar kau-kau yang namanya Yusuf. Ketika dia dalam kesulitan. Dia tidak menyerah. Tapi dia bisa bertahan menghadapi kesulitan hidup. Dan akhirnya. Dia menjadi orang yang sukses. Terlebih Tuhan memberikan kecerdasan. Di tengah-tengah situasi yang tidak mudah. Menghadapi kodahan. Menghadapi tantangan. Tapi dia bisa memanfaatkan setiap kesempatan. Untuk belajar. Dari orang-orang yang ada di selilingnya. Baik pengetahuan. Baik hikmat. Pengalaman. Tindakan. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan Tuhan. Kami juga mohon ampun Tuhan. Bersama ini Tuhan. Hidup kami penuh dengan kecokakan. Penuh dengan kesombongan. Lewat karya Ramu yang kudus Tuhan Yesus. Akan membawa kepada kami. Satu perubahan yang nyata. Dalam tindakan kami. Supaya kami selalu rendah hati. Kami tidak sombong. Kami tidak angkuh. Kami tidak tinggi hati. Kami bisa belajar Tuhan. Ini kemampuan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Bagi kami tahu Tuhan. Diri kami ini orang yang berdosa. Diri kami ini orang yang penuh dengan lumpuran kejahatan Tuhan. Cacat celah dihadapan. Tapi Tuhan. Menaikan status kami Tuhan. Menjadi anak-anak parah. Itu karena kuasa. Daripada rupiah yang kudus Tuhan. Tuhan. Ketika kami hidup Tuhan. Berikan kami kesempatan Tuhan. Kami bisa belajar Tuhan. Segala sesuatu Tuhan. Ketika kami pergi kemana. Kami memiliki sebuah orientasi. Yaitu orientasi kami ke depan. Untuk Tuhan. Memuliakan nama Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Kami juga Tuhan. Menyelamatkan. Menyelamatkan orang-orang musim. Dari kerat-kerat selama tujuh tahun. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga belajar Tuhan Yesus. Hidup kami. Hidup kami. Bukan hidup kami. Bukan hidup kami untuk balas tunjang Tuhan. Tapi hidup kami. Untuk memberikan penampuan. Melepaskan penampuan. Kepada orang. Yang pernah menyakiti hati kami. Siapukun mereka Tuhan. Seperti dua bapak kami. Anggulilah mereka yang Tuhan. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Apa kami disuruhkan. Menterikan seluruh kebenaran firman. Kepada jumatku yang boleh hadir. Pada pakaian ini. Baik cara website. Baik cara orang lain. Tuhan yang sedang dalam kesulitan. Mari Tuhan Yesus. Tolong. Tolonglah mereka. Berikan solusi. Apa yang Tuhan Yesus. Bagi mereka yang menghadapi perkumulan-perkumulan. Masa depan. Luarga. Anak-anak semua Tuhan Yesus. Tuhan kami. Pertarungan. Setelah. Kalau Tuhan. Menuntut. Memimpin. Mengarahkan. Menguasaikan. Di lewat roh. Yang burus. Kami percaya. Anugerah Tuhan Yesus. Cukup dalam kehidupan kami. Pujilah Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus. Bapak kembalasinan dan ikut. Yang setia. Menggembalakan di tempat Tuhan. Tuhan. Secara manusia mustahil. Tapi bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Karena itu berikan dia kekuatan. Berikan kesekat. Berikan ketakunan. Berikan semangat. Berikan melihat. Jiwa-jiwa. Domba-domba. Ini doba-dombanya Tuhan. Bukan doba-dombanya ini. Anugerahkan Tuhan Yesus. Anugerahkan juga kesabaran Tuhan. Anugerahkan visi dan visi. Baru dari pada Tuhan. Supaya Jumat ini boleh mengalami. Tentu. Baik secara kualitas. Mampu secara kualitas. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Selan kami. Kebenaran firman Tuhan. Yang boleh kami dengar. Terus akan mendorong. Memotivasi. Menginspirasi kami. Mengasihatkan. Meneguh hidup kami. Supaya hidup kami. Sesuai dengan tuntunan. Pimpinan. Daripada hormatnya. Terpuji lampu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang hidup. Dan bersyukur. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita diberkati. Dengan firman Tuhan. Pada siang hari ini. Dan kita melihat. Bagaimana roh kudus. Mentransformasi kehidupan Yusuf. Maka saya percaya. Jemaah Tuhan disini pun. Roh kudus. Dapat mentransformasi. Kita sekalian. Asal kita percaya. Dan kita menurut. Pimpinan. Daripada roh kudus. Karena orang-orang yang dipimpin. Oleh roh kudus. Adalah anak-anak. Awal. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Yang terbaik. Mari kita akan berikan. Untuk Tuhan. Kepada para petugas. Dipersilakan untuk maju. Kedepan. Dan kita sekalian. Kita berdoa. Kita turunkan ke para. Bapak di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya syukur. Berberkati. Yang firman Tuhan. Yang kami sudah terima. Dan kami sudah dengar. Dan saatnya kami akan memberikan. Persembahan kami yang terbaik. Yang kami miliki. Untuk Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan. Di tempat ini. Kiranya Tuhan. Akan menambah-nambahkan anugerah. Berkatnya. Untuk sekalian umat Tuhan. Yang telah memberi. Dengan sukar cita. Terima kasih Tuhan. Dan kucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. 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 Sub indo by broth3rmax